Momen saat manajer timnas Indonesia U22 dipukul dan ditarik oleh ofisial Thailand di final SEA Games 2023. Momen tidak enak dialami oleh manajer timnas Indonesia U22, Sumarji, di final SEA Games 2023 lawan Thailand U22. Kerusuhan sempat terjadi dalam pertandingan timnas Indonesia U22 melawan Thailand U22 di Olympic Stadium, Phnom Penh, Kamboja. Momen itu terjadi usai Irfan Jauhari mencetak gol pada babak tambahan waktu dan skor menjadi 3-2 untuk keunggulan pasukan Indra Syafri. Setelah gol tersebut, manajer timnas Indonesia U22, Sumarji, terlihat dipukul oleh seorang ofisial Thailand U22. Lalu, dirinya juga ditarik hingga terpelanting oleh ofisial Thailand lainnya. Sumarji terlihat sampai terluka di bagian mulut. Pertandingan puncak sepak bola putra SEA Games kali ini, yang berakhir kemenangan untuk timnas Indonesia U22 dengan skor 5-2, berlangsung panas. Dalam laga tersebut, Wasid mengeluarkan 8 kartu kuning dan 5 kartu merah untuk Thailand. Pemain Thailand yang mendapatkan 1 kartu kuning masing-masing adalah Chayapipat Supunpasuc, Chatmongkol Ruyang Tanarot, Ervan Dolo, dan Apisit Saen Sikamuang. Ada pun pemain Thailand yang mendapatkan 2 kartu kuning yang menjadi kartu merah adalah Jonathan Hemby dan Terasa Kui Fimai. Sementara itu, kartu merah langsung diterima oleh Kipersoponwit Rakyat dan 2 ofisial Thailand karena terlibat keributan saat pertandingan. Timnas Indonesia U22 mendapatkan 4 kartu kuning. Masing-masing diterima oleh Hernando Arisutaryadi, Komang Tegu Trisnanda, Ramadhan Sananta, dan Alfeandra Dewangga. Ada pun Komang Tegu Trisnanda mendapatkan kartu kuning lagi yang berubah kartu merah karena terlibat keributan. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!